selamat menikmati channel Bapak Buah pada sore hari ini kita lagi di kebun pemibitan durian agar bibit durian sehat tentunya kita harus melakukan berbagai macam treatment dari mulai pengumpukan terus pengairan kemudian pengendalian hama penyemprotan hama pada sore hari ini kita akan melakukan penyemprotan hama supaya bibit terhindar dari hama seperti jamur terus putu putih dan lainnya apa saja yang kita pakai dan kita gunakan ikuti terus channel Bapak Buah langsung saja kita akan menjelaskan masing-masing apa pesticida yang mau kita gunakan yang pertama ini kita menggunakan lanet lanet ini apa Insek ini bisa buat belalang ulat terus penggerek dan lain-lain ini rutin kita pakai juga untuk menjaga agar tanaman durian tidak terserang oleh kutu putih lanet nah kemudian untuk fungsi danya kita pakai redomil gul ini untuk mencegah bibit durian terkena jamur pada daun ini soalnya kalau pohon durian sudah terkena jamur apa pengobatannya sulit jadi sebisa mungkin sebelum kena itu kita harus apa jangan sampai kenalah istilahnya seperti itu jadi kita harus rutin memberikan ini fungsida kemudian kontaf kontaf ini juga fungsida fungsinya sama-sama redomil kemudian ini pelekat mungkin mau cuacanya mendung takutnya hujan kita pakai agristik untuk merk pelekatnya nanti terserah mau pakai apa kalau saya pakai agristik nah langsung saja kita racik untuk pesticidanya yang pertama kita kasih agristik agristik ini adalah pelekat karena mendung takutnya hujan kita kasih pelekat dulu seperti ini untuk takarannya kita simple yang cair kita menggunakan tutupnya ini kemudian kontaf ini kontaf ini supaya daun buriannya itu terlihat glowing dan terhindar dari jamur kita kasih satu tutup juga nah seperti ini kemudian lanet ini untuk pengendalian hama seperti walang penggerek batang terus kutu putih ini seperti ini bentuknya ini soalnya sudah ada kutu putih kita mau usir pakai ini lanet soalnya kalau tidak diusir nanti takutnya merusak stomata nanti daunnya kecil-kecil tidak bagus kemudian ini redomilgul fungsida ini ini juga untuk jamur pengendalian jamur kalau sudah semuanya kita masukkan ke dalam tanki 15 liter kemudian kita campur dengan air seperti ini bentuknya nah ini sudah tercampur langsung kita aplikasikan kita semprotkan merata mulai batang terus daun kalau bisa semuanya terkena supaya benar-benar terjangkau oleh racun untuk hama untuk penyemprotan sendiri kalau musim hujan kita lakukan satu bulan dua kali berhubung ini musim panas kita lakukan setiap satu bulan sekali selamat